BABY BUS Jika kamu pikir itu salah, tekan tombol merah. Ayo kita mulai. Ada banyak tetesan air yang tersembunyi di awan. Apakah itu benar? Ketuk tombol dan pilih jawaban kamu. Inilah jawabannya. Itu benar. Banyak tetesan air dan kristal es berkumpul bersama dan berubah menjadi awan. Pertanyaan selanjutnya. Ketika hujan, itu berarti awan menangis. Apakah itu benar? Inilah jawabannya. Itu salah. Tetesan air di awan saling bertabrakan dan menjadi tetesan air besar. Ketika udara tidak dapat menahan tetesan air, mereka akan jatuh sebagai hujan. Pertanyaan selanjutnya. Hujan di langit berasal dari bumi. Apakah itu benar? Inilah jawabannya. Itu benar. Air di bumi naik ke langit sebagai uap air, berubah menjadi awan, dan jatuh sebagai hujan. Pertanyaan selanjutnya. Tidak akan hujan saat matahari bersinar. Apakah itu benar? Tidak akan turun saat matahari bersinar. Hujan juga akan turun saat matahari bersinar. Karena terkadang angin kencang, akan meniupkan hujan dari bawah awan gelap bermil-mil jauhnya ke matahari. Ini disebut hujan panas. Pertanyaan selanjutnya. Awan gelap berubah dari awan putih. Apakah itu benar? Inilah jawabannya. Itu benar. Ketika semakin banyak tepesan air di awan putih, akan sulit bagi sinar matahari untuk menembus awan. Lalu awan putih berubah menjadi awan gelap. Akhir dari tanya jawab. Kwek, kwek, kwek. Tanyakan pada mama dan papamu. Bergambar kecil. Dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Kweki. Pelangi melingkar. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Hujan baru saja turun. Sebuah pelangi yang indah telah muncul di langit. Dengan ekspresi misterius di wajahnya, anak kucing itu memberitahu semua orang bahwa Legenda mengatakan bahwa ada banyak sekali permen pelangi di ujung pelangi. Kweki dan anak anjing itu tertarik. Mereka memutuskan untuk pergi ke ujung pelangi untuk menemukan berbagai permen pelangi. Mereka melewati lutan. Dan menyeberangi sungai, tapi pelangi masih jauh. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Lelah dan berkeringat, mereka masih belum menemukan ujung pelangi. Kweki ingat bahwa ayahnya pernah berkata, kalau semakin tinggi kamu mendaki, semakin banyak yang kamu lihat. Jika mereka pergi ke puncak gunung, mereka akan menemukan letak ujung pelangi. Mereka pergi ke puncak gunung, dan tidak sabar untuk mencari ujung pelangi. Mereka menemukan bahwa pelangi itu melingkar, dan tidak ada ujungnya. Alasan mengapa pelangi yang biasa kita lihat berbentuk setengah lingkaran, karena terhalang oleh cakrawala. Meski tidak menemukan permen pelangi, mereka tetap bahagia, karena mereka menemukan rahasia pelangi. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di lain video. Hujan berangsur-angsur berhenti, dan langit mulai cerah. Gweki, Pernahkah kamu melihat sebuah pelangi berwarna putih? Pelangi putih? Dimanakah aku dapat menemukan pelangi putih? Selain pelangi warna-warni, ada juga pelangi berwarna putih, merah, dan lainnya. Wow, itu luar biasa. Aku akan menemukan pelangi. Aku akan memotret semua pelangi, dan menunjukkannya kepada mama dan papa. ambillah sebuah gambar pelangi. merah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Pelangi memiliki tujuh warna. Begitu indah. Ada berbagai jenis pelangi. Ayo temukan mereka. Ayo. Tumbrah pigu. Gelak. Selamat menikmati. Matahari sedang hujan Terima kasih telah menonton! Weng sebuah pelangi merah Saat matahari terbit atau terbenam pelangi mungkin terlihat merah Ini disebut pelangi merah Weki masih ingat bagaimana pelangi terbentuk? Aku tahu Ketika sinar matahari menyinari tetesan air Itu dipantulkan dan dibiaskan untuk membentuk sebuah pelangi Hebat! Ada berbagai jenis pelangi Ayo temukan mereka Merah Jengah, kuning, hijau, biru, nila, ungu Pelangi memiliki tujuh warna Begitu indah Ada berbagai jenis pelangi Ayo temukan mereka Hari mulai gelap Ayo pergi dan temukan pelangi bulan Ini berkabut Pelangi bulan Pelangi bulan adalah sebuah pelangi yang muncul di bawah sinar bulan Ini tidak seterang pelangi di bawah sinar matahari Tapi pelangi bulan juga cantik Ayo cari pelangi lainnya Terima kasih telah menonton! Hari mulai malam Sedang hujan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini berkabut Kamu bisa mencoba menemukan pelangi kabut Pelangi kabut biasanya muncul pada hari berkabut Terlihat putih Sebuah pelangi putih ajaib Ayo cari pelangi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!